Yang jadi pain point saya adalah saya harus terus ikut di operation, harus ikut di 2D, ada problem saya harus tetap intervention. Itu kan nggak bisa ngurusin yang lain jadinya. Yang saya lakukan adalah wah ini kayaknya goal ini sampai ke level strategi ini timku harus tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini Pak dokter Hegi, eh dokter apa? Apa sih Pak? Gelarung sekarang Pak? Amin, 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 amin ya Allah, amin. Belum dokter ya? Masih STMM ya? STMM. Tapi nanti lagi dokter. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan begitu pula Pak Teddy. Tapi udah daftar kan? Insya Allah sudah. Wih, dimana Pak? Manipal International University Pak Teddy. Itu di Malaysia itu. Wih, dan deh sekolahnya nggak mau yang lokal ya? Or, enggak. Itu kan online gak? Enggak, maksudnya fleksibel. Maksudnya dia bisa in some cases dia online tapi ada beberapa hal yang perlu dilakukan offline. Tapi kalau semua offline, ya nggak bisa Pak Teddy. Ya makanya kan offline-nya harus pakai pesawat, Pak. Pak pakai paspor. Ya kan goal-nya kan tidak hanya kuliah, Pak Teddy. Satu, bahasa Inggris tetap bisa dipakai. Kalau sekarang sayang. Ya kan? Satu-satu, terus hilang gitu. Kedua, siapa tahu di sana nanti ketemu apa, network baru. Tony Fernandez ya, Pak Isha. Begitulah Pak Teddy. Baik, kabar Pak Egi. Baik Pak Teddy, alhamdulillah sehat. Gimana keluarga? Alhamdulillah baik, Pak. Ini aku tuh penasaran dengan dua hal ya. Ini mau kita bahas dua hal nih. Pertama adalah belakangan ini Pak Egi ini tak lihat kontennya itu. Eh, rajin bikin konten dan kontennya itu kayaknya dia yang lagi mulai merintis bisnis baru atau apa ya. Jadi kayak jadi konsultan lah gitu ya. Pertanyaan pertamanya bukan itu tapi. Pertanyaan-pertanyaan adalah, terus bisnis yang sekarang itu udah jalan sendiri, jadi bagaimana Pak? Iya, kalau dibilang 100% autopilot ya belum Pak Teddy. Tapi ya, much better than before. Jadi, saya terus terang, waktu itu masih dilema. Jadi ketika ada teman yang minta, ini waktu itu inner circle dulu yang minta bantuan untuk dibantu, ngelola bisnisnya. Nah, kebetulan beliau tahu background saya, pengalaman saya, terus kemudian minta dibantu secara profesional. Waktu itu ya hanya satu klien itu aja. Nah, kontilalah keterusan gitu. Akhirnya dia ngomong ke yang lain, ngomong ke yang lain terus. Nah, ini saya di persimpangan ini. Sementara bisnis, bisnis apa itu, food and beverage sama, ya bakery sama kafe-nya kan, ya bertumbuh lah, walaupun belum berakselerasi itu, tapi ya bertumbuh. Nah, persimpangannya yang bingung itu, ini mau ditinggal atau gimana ya. Nah, itu Pak. Nah, yang saya pikirkan gini Pak Teddy, yang jadi ragu itu adalah, apa ini bisnis saya tinggal, sementara ketika kita jadi entrepreneur itu, seakan-akan anak kita itu tidak hanya anak yang di rumah. Anak-anak yang di bisnis ini harus kita pikirkan. Apalagi mereka yang sudah punya anak, terus punya keluarga gitu ya. Mereka sudah berkomitmen dengan kita, terus kemudian kita tinggal ya. Itu yang pressure kan buat kita kan. Ya, mau nggak mau kita harus terus berjuang, bagaimana, tidak hanya bisa mereka itu dapat rezeki, kalau bisa mereka harus bertumbuh. Nah, sementara di sisi lain, saya menemukan jalan manfaat yang lain, yang lebih cepat gitu. Nah, ada beberapa klien itu, yang klien pertama, terus dia ngomong klien yang kedua itu kan, sudah ngomong, Pak Hiki kalau fokus di sini ini, kami-kami ini akan banyak terbantu loh. Wess. Ini, ini sekaligus godaan itu. Terus terang itu, saya bimbang Pak Teddy, sekitar berapa ya, dua, tiga bulan itu, saya bimbang. Tapi saya ketemu sama beberapa teman, bilang, segala hal yang kamu nggak yakin, ya susah. Kamu kayak jalan di tempat, kamu tidak akan pernah kemana-mana. Jadi kalau kamu, mau ke sana, ya hatimu jangan separuh-separuh. Nah, itu yang akhirnya jadi, apa ya, sedikit terdelay, terus kemudian saya harus berkalkulasi, dengan yang saya ceritakan tadi, ada tim yang harus saya, membuat mereka untuk terus bertumbuh, dan bisnisnya juga sedang, sedang berpenah, dan terus bertumbuh, masa iya ditinggal itu. Sementara di tempat lain, ilmu ini bisa jadi juga manfaat. Maksudnya, membesarkan bisnis orang lain itu, ternyata juga membuat kepuasan tersendiri. Iya Pak. Akhirnya, mikir, berarti, bisnis ini harus terus jalan, dan terus bertumbuh. Sementara saya tidak bisa, stay di sini 100%. Saya rekrut orang-orang yang agak, ini Pak Tedi, agak senior. Jadi, ada think tank saya, yang sudah, bareng saya cukup lama, Alhamdulillah, orang ini strategik, dia bisa mikir strateginya, dia juga bisa memastikan eksekusinya, nah, cuman kalau dia sendiri yang mikir, terus kemudian dia sendiri yang eksekusi, ya berat juga. Sama aja nanti kayak saya di sana waktu itu. Akhirnya, saya rekrut beberapa, posisi-posisi yang senior, baik di sales marketing, maupun di operation. Alhamdulillah, sekarang, saya hanya, sifatnya bukan remote ya, saya kalau begitu saya di Malang, karena klien saya kebanyakan di luar Malang, begitu saya di Malang, ya saya langsung melakukan review, review dengan mereka, tapi yang penting kan, sebenarnya setara strategi kita align, goal-nya kita align, how to-nya itu kan, yang sebenarnya butuh interaksi kan, sebenarnya interaksi itu yang bisa di-manage, baik nanti kita bisa telepon, atau pas di Malang kita bisa diskusi, kayak gitu Pak Tedi, ceritanya. Jadi kalau membayangin, zaman kita masih sekantor dulu Pak ya, berarti reviewnya itu di ruang lantai 8 itu kan, kayak gitu sekarang jadi Bu Ijanya ya kan, kayak gitu. Iya lantai 8 ini, benar itu, aku saya masih, masih ini Pak Tedi, masih ingat itu situasinya waktu itu, Pak Tedi di sebelah mana, Mbak Nika sebelah mana, itu saya paham. Iya, kan kita lantai 6 kan, kita kan 6 lho sih Pak, terakhir-akhir kamu resign tuh, yang di ruangan kecil itu loh. 8, kalau meeting kan ke-8 tuh. Dari 8 ke-6 Pak Tedi? Iya 8, 6, terus kalau meeting kan ke-8 tuh, meeting sama yang Bu Ida tadi, aku bilang, Bapak sekarang jadi Bu Ida-nya. Siap, siap. Aduh Pak Tedi. Aku ingat banget tuh dulu, itu PDCA, next action-nya kok bulan lalu, sama sekarang sama. Akalana-kalane anak buah. Tapi iya, saya merasakan betul, oh iya, ternyata dulu, pos-pos saya, leader-leader saya tuh, seperti itu band pointnya. Iya, iya, ternyata ya Pak. Ya sudah waktunya loh Pak Tedi, kalau enggak kan yuk, mungkin kita ini sudah lebih tua. Mungkin kita sekarang sudah sama dengan beliau-beliau dulu. Bapak yang lebih tua saya kan lebih muda tetepan. Tentu, gajak 1 tahun, 2 tahun. Berarti memang ini ya, soalnya aku selalu melihat postingan loh Pak, yang ada produk baru, yang betul-betul berasal dari tim ya. Oh iya. Iya kan? Nah, itu sampai ke situ berarti kan udah. Korrekt, korrekt. Sampai ke sana, sampai ke sana. Nanti sekarang, kalau bisnis yang BISDO itu, memang sudah berjalan dan sudah, ini ya, sudah mulai delegasi ya Pak ya. Delegasi. Delegasi, terus lagi merintis yang satu lagi. Jangan ditinggal Pak. Merintis yang satu lagi. Sudah Pak, insya Allah enggak. Soalnya aku 10 tahun di bisnis consulting tuh Pak, itu tetap, lebih kaya punya bakery kayaknya Pak. Iya. Enggak, insya Allah enggak Pak. Terus berjuang, terus semangat. Mantap. Api Pak, api Pak. Nanti ini Pak, kalau aku kurang kerjaan, nanti boleh bantu-bantu Bapak, bawa in tas lah. Yang consulting yang baru itu. Iya, enggak apa-apa, tapi gantian ya Pak Teddy. Seminggu Pak Teddy, seminggu ke depan saya. Iya, iya. Aduh. Oke, oke, oke. Nah itu, gimana caranya akhirnya bisa membuat bisnis itu, apa ya, semi autopilot lah Pak. Oke. Kan belum lama juga sebenarnya bisa begini, kan lumayan loh, cepat loh. Dua tahun, dua tahun. Iya, bisa semi autopilot tuh. Sementara banyak, beberapa pengusaha sekarang udah ratusan miliar itu masih, owner-nya sendiri yang. Masih berjumpa kok dengan operation. Saya, learning by doing Pak Teddy, tapi di akhir-akhir saya ber, apa itu, mengagumi teori yang kita sudah lama dengar. Kalau dulu kan kita hanya dengar teori, tapi ya, ya sudah lah, masuk kiri, keluar kanan gitu ya. Teori Maslow. Nah, teori Maslow ini, ternyata yang saya lakukan ketika, saya membangun tim, ini penting banget. Cuman awal-awal, saya nggak sadar betul, kalau saya menggunakan teori ini. Nah, hanya apa ya, triggernya waktu itu sebatas problem solving gitu aja. Ya. Yang jadi pain point saya adalah, saya harus terus ikut di operation, harus ikut di 2D, ada problem saya harus tetap intervention. Itu kan, nggak bisa ngurusin yang lain jadinya. Nah, sehingga awal-awal waktu itu, yang saya lakukan adalah, wah ini kayaknya, goal ini, sampai ke level strategi ini, timku harus tahu. Nggak cuma hanya ada di otak saya, sama otak, satu, apa, tim saya yang tadi itu, yang saya hire 2 tahun yang lalu, sebagai strategic hire itu. Kalau cuma kita berdua, ya sudah. Berat gitu. akhirnya, kita kumpulkan, kita diskusi, nangis-nangis bareng, supaya kita punya common ground gitu ya, punya fondasi yang sama, bahwa kita hari ini itu sebenarnya sama. saya mantan profesional yang harus berhijrah ke entrepreneur, start dengan penghasilan nol. Ada juga tim saya yang punya segala kompleksitas inilah, masalah ekonomi lah. Itu kan sebenarnya kan kita punya, apa ya, punya situasi yang sama, punya feeling yang sama. Nah itu saya olah, saya olah, sehingga kita benar-benar punya common ground. Nah, ketika kita sudah emosionalnya, sudah attach, sudah mulai agak trust, baru kita ngomong, saya menjual mimpi. Aku pengen seperti ini, gimana teman-teman? Ini enggak? Atau kalian punya sesuatu yang lebih indah, atau lebih menarik atau apa. Tapi intinya kan sebenarnya goal ini kan harus menjadi goal bersama. Tidak hanya sebagai goal saya saja. Nah, ketika feelingnya sudah sama, kita ini merasa satu, kemudian kita ingin bertumbuh bareng-bareng, kita ingin tujuan bersama, itu sebenarnya hampir menyelesaikan, saya enggak bisa mengkuantifikasi, tapi 30-50 persen permasalahan, apa itu, ownership team itu sudah mulai sangat membantulah dengan adanya. Nah, setelah goalnya clear, terus kemudian kita buat strategi, terus teman-teman juga sudah tahu apa itu, apa yang menjadi tujuan dan strategi-strategi, baru ternyata, itu apa itu, butuh booster, Pak Tidik. Nah, barulah itu sih namanya teori Maslow itu muncul. Jadi, mereka itu bisa memiliki ownership yang kuat itu, ketika goalnya clear. Kalau goalnya enggak clear, ya sama saja, enggak akan pernah punya ownership, karena dia juga bingung, organisasi dalam kebingungan. Nah, setelah punya goal yang clear, dia juga harus punya big way, kenapa dia harus melakukan itu, dan mencapai itu. Nah, muncullah tagline tumbuh bersama. Wih, udah main begitu sekarang ya. Itu tapi learning by doing loh, Pak Tidik. Kita itu, pen summary-nya, oh iya, ini teori Maslow ini yang dipakai. Aku kaget, Pak, sebentar, Pak. Tagline tumbuh bersama itu tagline-nya komunitasku loh. Oh iya? Iya, nanti tak kasih lihat kaosnya. Mantap. Harusnya Bapak jadi yang untuk hormatan ini. Oh, gitu ya. Ini enggak tahu, Pak Tidik, saya terus terang dapat ini dari mana. Tapi ini, muncul karena emosi saja, emosi yang kita merasa bersama, terus kemudian kita harus tumbuh bersama. Nah, sebagai leader, kita harus komit. Kalau kita ngomong, guys, mari kita tumbuh bersama, ya in action, in reality, kita harus menunjukkan itu juga. Akhirnya kita buat skema. ada dua jenis reward. Nah, ini kan teori Maslow-nya itu kan muncul. Ketika kita setting goal, kemudian ada leading indicator-nya atau lead measure-nya, kita akan buat dua skema reward. Ketika itu pencapaian itu tercapai, reward-nya itu wow. Itu adalah satu bentuk komitmen, kalau itu memang tercapai, kita tunaikan. Jadi enggak cuma omdo. Nah, cuma kalau ngomong target itu kan, anak tangganya itu enggak ada Pak tadi. Dari sini langsung jump gitu kan, terlalu jauh gitu kan. Dan orang di tengah jalan kan bisa patah gitu kan. Nah, dibuatlah skema reward yang sifatnya itu in between. Jadi kayak progress gitu ya. Selama kinerja kita itu better than before, jadi kita punya progress, itu ada skema reward yang walaupun tidak semewah mencapai target, tapi mereka itu mendapatkan ini juga gitu loh. Dampak gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, yang ketika itu kita komunikasikan, bentuk pertumbuhan bersama itu bagaimana, mereka paham, dan skema reward itu harus sangat simpel. Jadi enggak perlu orang itu mikir lagi. Kalau reward itu dipakai, terus kemudian orang mikir ini, wah sudah, itu akan inilah, akan lenyap begitu saja lah. Reward itu harus sangat simpel, konses, clear, kalau ini, ya ini gitu loh. Nah, mudah dipahami, mudah juga, eh jelas juga bagaimana untuk melakukannya. Nah, ketika kita komunikasikan, target saya simpel waktu itu ke teman-teman ini, apa, ring satu saya, manajemen. Bulan depan, semua bisnis unit harus dapat reward. Wih. Wih, 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 Nah, begitu mereka merasakan bulan pertama jebret, yes, oh ternyata tumbuh bersama ini tidak hanya slogan. Dia merasakan betul ketika mereka kerja keras, terus kemudian ada progres, walaupun belum mencapai target, tapi dia juga dihargai. Nah, situlah mulai tumbuhnya apa itu, ownership. Nah, begitu nanti bulan depan, tidak lebih baik dari bulan yang kemarin, jadi kan tangganya kan akan terus naik, Pak Teti. Iya, tidak bisa. Apalagi itu semi-semi dikompetisikan bisnis unit satu dengan yang lain itu, divisualisasi setiap unit diberikan, apa, kalau ada yang perbaikan kinerja di pampang di situ juga. Jadi, pride-nya dapat, social punishment-nya juga dapat. Iya, nah itu kan teori Maslow juga. Yang kita pakai juga bukan individual reward, Pak Teti. Tapi team reward, jadi afiliat, mereka berafiliasi, bekerja bareng untuk, ya itu sebenarnya. Ini sih mainanmu dari zaman dulu, Pak, di komben. Iya kan, cuma kalau komben itu rohnya kan tidak ada, Pak Teti. Kita waktu itu staff. Baru ingat. Perbesarkan permintaan, tak bikinkan, selesai. Perasaan dulu, kamu memang ngerjanya ini, Pak, dulu, Pak, pakai excelmu itu zaman dulu itu. Iya, iya. Simulasi. Bedanya sekarang itu excel dengan rohnya, Pak. Iya, sekarang kan yang Bapak yang punya. Dulu kan jauh kan levelnya, ke atas langit gitu kan. Oh, oke, oke. Jadi, apa ya, makanya aku sempat lihat postinganmu yang soal itu ya, yang tidak bisa diukur, nggak bisa berbaiki itu ya, kalimatnya, Pak. Yes. Gimana kita menuntut ownership, nggak pernah ngukur, nggak pernah tahu goal-nya. Terlalu jauh ownership dikejar, kalau itunya nggak jelas. Yes, 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 mantep. Sekarang ya, mereka R&D-R&D sendiri, Pak, tadi. Iya, ya. R&D sendiri, launching-launching sendiri, bahkan memiliki HPB sendiri. Karena kan profit-nya ya, dia harus dapet, kenaikan revenue-nya juga harus dapet, sehingga sistem ini membuat mereka lebih otonomus. Yes, yes, yes. Wih, mantep. Habis itu langsung mulai geser-geser nih ya. Nah, yang geser ini, saya melakukan pekerjaan masih sendiri. Nah, coba, Pak, cerita, Pak. Aku menduga ya, menduga ya, dirimu mulai geser-geser ini, ada dua penyebabnya. Benar nggak dua. Pertama, memang dari dulu kan, Pak Egi ini kan senang belajar lah ya. Jadi satu di antara orang yang senang belajar itu, Pak Egi kan. Jadi memang, tapi yang kedua tuh kayaknya ada trigger, orang ikut sama ini nggak sih, Pak Fahmi? Dari situ nggak trigger-nya? Nggak juga, Pak Tadi. Tidak juga. Kalau sama beliau itu, lebih banyak diminta tolong aja sekarang itu. Kan ikut grounded itu kan? Saya bukan peserta, saya bukan member, tapi yuk, kita kenal aja, kenal baik. Berarti memang subject matter expert, Pak Tadi. Wah, itu nggak tahu kategorinya yang mana itu. Apakah memang dibutuhkan pas ada, nggak ada pembicaraan yang datang, atau gimana saya itu nggak tahu, Pak Tadi. Jadi, cerita Pak. Jadi, kulihat Pak Egi ini mulai masuk ke dunia, consulting, ya kan. Jadi, PIEGWI. Gini, Pak Tadi. Ini juga, sebenarnya mungkin jawaban juga, cara-cara kita bertumbuh, secara apa tuh, secara bisnis. Nah, saya tuh, dari hari ini, saya tuh akhirnya berpikir bahwa modal itu tidak hanya uang. Wiss. Kan ini kan general, Pak ya. Kan biasa, kita sukanya kan mengeneralisasi itu. Oh, itu nggak bisa jalan ini. Nggak ada modalnya. Modal kan selalu diidentik dengan uang. Nah, padahal, ketika saya masuk dunia consulting ini, saya nggak mengeluarkan uang spesial pun. Ya, sorry to see. Kalau saya harus keluar dari Malang, terus saya harus stay, karena beberapa hari ya, akomodasinya, transportnya, ya kan akan di charge ke klien, Pak Tadi. Sehingga kan kita nggak, sebenarnya kan nggak mengeluarkan uang. Sehingga, bagi saya, waktu untuk, apa itu, bekerja dalam bisnis ini, modal itu bukan uang lagi, tapi adalah skill kita, kompetensi kita, experience kita. Nah, itu satu, Pak Tadi. Nah, ketika awalnya saya itu masih setengah-setengah, ini adalah teman sama profesional, tapi saya juga nggak enak. Kalau cuma teman terus kemudian nggak ada dampak itu kan, hati kan juga nggak enak. Nah, akhirnya saya juga seriusi waktu itu, jadi semi-semi waktu itu masih antara teman dan profesional. Nah, ketika saya membantu bisnisnya teman saya ini, terus ada dampak, itu kok kebahagiaannya itu kok, apa ya Pak Tadi, di luar dari, apa itu, di luar dari aspek bisnisnya ya, finansialnya ya. Justru kebahagiaannya itu yang membuat, wah, apa ya, bahagia gitu loh Pak Tadi, lihat report, terus kemudian profitnya bisa bertumbuh, internal problemnya turun, itu membuat saya, wah ini, jangan-jangan ini jalan ninja saya ini. Lu sih, jalan ninja. Jangan-jangan jalan ninja. Apakah ini teori Mas Loh, orang yang apa itu, aktualisasi diri, yang passion, sehingga saya nggak perlu motivasi dari luar, tapi begitu lihat ini pun, saya malah sudah ini, energi saya sudah lebih ini lagi. Terus kemudian, ya siapa tahu, kita itu kan tidak harus menjadi orang kaya, terus kemudian punya banyak perusahaan, mempekerjakan banyak orang. Tapi kan kita bisa punya sisi yang lain, dengan ilmu kita, menumbuhkan banyak perusahaan, itu kan mungkin jalan ninja di sana. Ya siapa tahu, manfaatnya justru di jalur ilmu, atau di jalur pengalaman, bukan di jalur yang itu. Nah plus Pak Tadi yang menguatkan saya, akhirnya juga, akhirnya totalitas juga di bisnis ini. Waktu saya hanya punya bisnis yang, kafe dan bakery, saya kan juga punya keluarga, saya punya anak istri. Sehingga mungkin, saya itu ngambil gaji saya juga terlalu gede, di bisnis ini, gitu kan. Ya saya dapat, kan revenue stream saya kan waktu itu masih dari situ saja, gitu Pak. Nah, dengan yang sekarang, saya kurangi sedikit-sedikit Pak gaji saya, sehingga nanti gaji saya itu relevan, maksudnya artinya gini relevan itu. ketika saya nggak ada di dalam bisnis ini, saya harus hire orang. Itu pas. Nggak overpaid maupun nggak underpaid, gitu. Nah, dengan seperti ini, akhirnya kan perusahaan atau bisnis ini, kan jadi lebih profesional. Iya, iya, iya. Kita punya cash yang lebih besar, sehingga kalau kita mau skill up, itu banyak, banyak ini juga, banyak room. Nanti juga, di ujung juga balik lagi ya Pak ya. Yes. Tapi kan secara perusahaan kan tetap dikelola, dan butuh space itu. Iya, iya, iya. Di ujung yang balik lagi juga sebenarnya. Nah, akhirnya itu saya kurangi Pak tadi, pengambilan gaji dan sebagainya. Hampir 50% saya kurangi. Wih, berarti yang itu gede banget ya. Nah, sekarang saya hidup benar-benar 100% dari yang consulting ini. Ih, yang satu betul gede banget. Walaupun saya, apa ya, ya sendiri Pak tadi, masih sendiri. Kan aku bisa ngira-ngira angka-angkanya berapa kalau consulting Pak. Ya, jangan dibicarakan di sini Pak tadi. Jadi, jadi gede banget itu berarti angkanya. Ya, apa ya Pak tadi ya. Gede tuh relatif Pak tadi. Kalau udah ngomong gitu, langsung direlatifkan. Padahal ya pancet gede. Lu serius Pak tadi. Kalau saya, membandingkan, apa itu. Saya sempat, sempat ini loh Pak tadi. Sempat apa ya, masuk baper. Bukan baper lah, apa istilahnya. Karena kan saya nangani klien itu kan, saya tahu laporan finansialnya. revenue-nya berapa, profit-nya dia berapa. Ya, agak goyang juga gitu. Masa aku nggak punya pabrik sendiri gitu kan. Lagi-lagi kan gini. Eh, wait, wait ya. Kita itu, rejeki sudah ada takarannya masing-masing. Ya, ya. Mungkin itulah perannya dia dalam dunia ini. Wiss. Mungkin ini adalah purpose of life saya. Nah, kenapa kan? Kita nggak bisa dibanding-bandingkan. Dan akhirnya yang relatifnya itu maksud saya Pak. Tapi itu ilmu yang benar kok Pak? Itu ilmu yang benar buat konsultan memang kayak gitu Pak. Yes. Membantu ya Pak tadi. Membantu. Selalu muncul wisdom itu pada akhirnya Pak. Saya sudah muncul itu Pak. Di awal-awal. Kalau udah nyemplung pasti akan muncul lah. Namanya juga ini. Tapi emang benar Pak tadi. Begitu, klien sekarang ada berapa ya? Enam. Enam. Bisnisnya apa aja Pak? Apa? Bisnisnya apa aja? Ada fashion. Fashionnya sudah skala pabrik. Ada yang customer good itu pasta cabai. Bukan pasta cabai ya. Cabai killing. Sehingga umurnya lebih banyak. Terus kemudian disupply ke beberapa bisnis ini. Pasta. Ada juga yang service industry. Kayak Umroh Haji. Baby Car. Kayak Baby Spy. Yang dia punya banyak cabang. Terus sama kalau yang korporat ya. Ada itu perusahaan Perancis. Ada juga logistik company. Gitu sih Pak tadi. Nah aku mau nanya nih Pak. Sekarang mau coba tak berpajam ya. Bisnis yang mengundang Pak Egya. Apalagi yang terakhir-terakhir pasti udah profesional semua ya. Udah bukan pertemanan lagi lah ya. Itu pasti bukan yang baru mulai. Pasti yang udah settle ya. Sehingga dia punya budget itu. Pertanyaannya apa? Masalahnya sehingga perlu ngundang konsultan gitu. Sementara ya. Sementara aku juga melihat. Ada banyak pebisnis yang. Apalagi kalau sudah sampai tataran tadi ya. Dia sebenarnya sanggup bayar. Tapi gak perlu lah gitu ya. Dan dia jalanin aja terus sendiri. Gak ngerasa perlu gitu Pak. Ya. Masalahnya apa? Kalau boleh cerita-cerita dikit. Jadi yang sekarang ini Pak tadi ada beberapa yang memang full profesional. Tapi saya juga alokasi beberapa space waktu saya yang ya hanya sekedar membantulah. Hanya mendeliver value. Dan itu ya gak harus di charge. Karena bisa jadi itu adalah membangun network. Ya bisa jadi mungkin itu juga amal. Bisa jadi memang kita mendeliver value kita ke banyak orang gitu kan. Nah ada dua yang benar-benar saya gak minta bayaran. Dan saya sudah mengomong ke dia gak usah dibayar. Saya bantu aja. Tapi ya memang gak bisa komit gitu ya gak bisa. Tapi ya saya bisa mungkin kalau saya pas di Malang terus saya punya available waktu ya saya bantu. Nah yang profesional ini Pak tadi problemnya adalah saya juga heran dengan klien saya. Karena kan saya kan taunya di perusahaan yang besar banget sama yang perusahaan yang mulai dari benar nol. Yang in between ini kan saya gak punya visibility-nya sama sekali sampai saya akhirnya menangani beberapa klien saya ini yang sudah mulai masuk ke dunia korporate. Secara revenue maupun secara kompleksitas bisnisnya. Nah menariknya banyak mereka ini yang terutama yang merintis bisnis mulai dari nol sampai di level ini tuh. Dia gak punya goal setting. Sebagai strategi bisnis. Terus kemudian gak tahu apa yang mau di achieve selain hanya pengennya omset nambah, profit bagus gitu aja. Terus bagaimana how to scale up-nya. Gak sampai ke level korporasi. Sehingga yang saya lakukan pertama pas, saya gini Mbak tadi, saya juga gak nyaman kalau saya itu membantu terus kemudian gak ada goal gitu. Akhirnya nanti biasanya ini yang saya observasi ketika beberapa kejadian-kejadian yang kurang enak di dunia consulting itu sama-sama capek. Konsultannya mumet, si yang menerima servicenya juga gak merasakan dampak gitu. Sehingga saya sedikit ya kayak jadi apa ya, jadi standar ketika pertama kali kita ketemu, ya kita harus bikin goal setting bareng-bareng dulu. Mau achieve apa kita, bahkan harus clear 5 tahun ke depan mau ngapain. Nah baru kalau itu clear, terukur, what, terus kemudian when, baru ngomongin how-nya anak tangganya. Itu kan baru ngomong strategi Mbak tadi. Jadi ketika goalnya clear, kita bikin strateginya, baru nanti eksekusinya itu macam-macam Mbak tadi. Di situ ada operation management, di situ ada human resource management. Jadi bikin management system, benahi, bikin-bikin ukuran-ukuran sukses yang kecil-kecil untuk menuju goal yang lebih besar. Nah itu yang dilakukan. Sampai akhirnya ketika clear, setiap bisnis itu punya indikator bisnis, punya dashboardnya, performance-nya yang harus dicapai apa, benahi organisasinya, benahi prosesnya, terus kemudian baru ngomong performance improvement-nya, bagaimana mencapai goal-goal yang sudah kita setting itu tadi. Jadi mereka tuh bisa gede, punya cara nih Pak, kok gak ada goal tapi kok bisa gede gitu loh. Macam-macam Mbak tadi, macam-macam. Dan unik masing-masing orang itu. Masing-masing bisnis itu. Ada yang memang benar-benar couplepreneur dari nol. Alah mas, ya saya ini ya setiap hari yang penting bisnis, terus kemudian waktunya sholawatan ya sholawatan, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya sedekah ya sedekah. Ya kalau yang seperti-seperti itu kan memang jalannya kan. Dijalani aja ya. Iya Pak tadi. Jalani terus dikasih rezeki pelimpah terus mumet ya. Mumet itulah peran kita dibutuhkan. Iya betul. Benar juga sih. Kemarin tuh aku ketemu sama satu klien yang generasi kedua. Jadi sekarang direkturnya generasi kedua semua. Foundernya masih ada tapi udah sepuh dan jadi komisaris aja ya. Anak-anaknya mereka semua gitu ya. Alhamdulillah sih akur-akur ya. Misalnya anak dari dua keluarga kan akur-akur sama-sama jadi direktur. Cuman ya timnya kan tim yang dari bawah tadi itu ya. Dari bawah, dari awal. Review-nya udah gede juga lah ya. Cuman ya itu. Gak punya pengukuran, gak punya monitoring gitu ya terus. Sehingga ujung-ujungnya pas ditanyain misalnya. Oke misalnya kita punya target mau revenue mau dinaikin apa gimana. Sebenernya revenue kita tuh sudah segitu aja oke. Cuman profitnya ya. Profitnya mau dinaikin. Nah ternyata rendah banget Pak. Itu profitnya cuma 3% gitu ya. Di satu bisnis itu padahal di tempat dia punya 2 besar. Yang satu lagi tuh bisa nyampe 10% gitu ya. Siap. Nah itu dan gak tau kenapa. Jadi mereka tidak punya idea kenapa gitu. Nah itu peran saya tuh disitu Pak tadi. Suar biasa. Jadi kalau Pak Hagi bilang, Pak Hagi tuh kalau punya tagline gitu Pak. Aku tau profitmu bersembunyi di mana. Iya bener itu Pak. Dan itu akhirnya seakan-akan sekarang jadi template. Karena 1, 2, 3 membantu klien itu. Yang keempat, kelima itu ketika saya ngomong itu mereka kayak. Samen kayak dukun. Bukan dukun gitu loh. Karena memang biasanya ya seperti ini problemnya. Iya, iya, iya. Bisa ada tebak ya Pak ya. Ada patternnya dari sebuah kontakrasi ya. Betul Pak. Dan itu ya pada akhirnya. Ternyata kalau kita lihat dari luar kan orang punya bisnis. Mungkin ownernya itu cukup mapan. Terus kita ngerasa bahwa semuanya itu baik-baik saja gitu ya. Padahal ya setiap orang, setiap bisnis punya ujiannya masing-masing gitu. Betul. Kalau mereka misalnya yang tadi itu yang cukup religius lah. Terus misalnya yang dilalah. Aduh aku pusing capek ya. Segini aja atau tak tutup aja mungkin bisa. Tapi kan balik lagi. Sekarang sudah punya. Kalau bagi diri kan ya punya karyawan. Betul. Ada keluarga. Semuanya sudah komit. Tidak semudah itu juga ya. Tidak semudah itu Pak Tedi. Nah pendekatannya ada dua Pak Tedi. Saya juga pernah ketemu klien. Dan ini klien pertama saya. Intinya cuma gini dia. Waktu itu tidak ngomongin goal. Tidak ngomongin harapannya apa. Pak Eki aku tolong dibantu bisnis ini menjadi bisnis yang jalan dengan benar. Jadi fokusnya berbenah gitu. Berbenah sistem ya. Berbenah sistem. Ini ada potensi lelah di tengah jalan ini. Saya cari cara waktu itu. Awal-awal yang saya lakukan berbenah. Berbenah planning bisnisnya. Karena bisnis sekompleks itu kalau tanpa planning. Wah mengerikan Pak Tedi. Mengerikan. Jadi problem dailynya itu scatter di mana-mana. Hari ini deg-degan. Dan banyak kejutan lah. Kejutan problem lah. Nah kalau ditelusuri memang problemnya adalah di planning. Jadi bikin planning proses dulu. Planning prosesnya sudah mulai clear. Daily problemnya sudah mulai melunak. Terus baru berbenah yang agak detail. Bikin indikator-indikator prosesnya untuk operation. Untuk supply chain. Untuk apa gitu. Nah terus setelah itu dibenahi semua. Saya masuk ke finansial. Aku pengen tahu laporan finansialmu gimana. Wah ini kok aneh ini kok. Kadang minus, kadang impas. Profitnya juga kecil. Saya sudah mulai mikir ini ada masalah ini mungkin. Ada yang mungkin inventory atau stoknya yang terlalu besar. Sehingga gak ada cashnya. Ada juga yang mungkin ada supplier harga yang kita juga gak bisa kendalikan. Ini mulai saya. Walaupun awalnya memang benah-benah. Nah tapi kalau gak punya goal kan yuk kita gak jelas. Ini maksudnya organisasi mau ngapain. Akhirnya saya mulai sedikit-sedikit ayo Pak. Coba kita lihat laporan keuangannya. Saya sedikit mengarahkan. Nah ini harus improve ini profitnya Pak. Nah setelah itu baru ngomong performance improvement. Nah jadi dari perbenah. Setelah fondasinya kokoh baru improving bisnis. Tapi yang kedua beda Pak Tede. Pendekatannya. Walaupun dengan problem tapi kita bikin ukuran. Ketemu klien kedua ini lucu. Mas, aku punya masalah. Nah masalahnya kapasitas produksi itu tidak sesuai permintaan. Wah good problem ini ya. Itu Pak Tede, good problem itu. Terus apalagi kualitas mas. Kualitasku, waduh ini banyak komplain dan sebagainya. Oke. Jadi kapasitas, kualitas. Terus apalagi SDMku ini absenan mas. Jadi sedikit-sedikit absen. Ijen itu ya. Apalagi kalau izinnya cuma sehari ternyata Dwi Gawin. Dwi Gawin itu aja. Punya hajat. Minggu nggak masuk Pak Tede. Kok bisa ya? Nah. Ngomong itu problem itu ketika kita listing itu banyak Pak Tede. Wah ini. Nah baru Pak identifikasi. Kapasitas problemnya ada di mana? Oh di proses ini mas. Ini agak bermasalah ini. Oke. Terus kemudian kualitas. Kualitas ya di proses ini juga. Ini proses paling kompleks ini. Terus yang sering absen ini di mana? Semua organisasi. Di sini juga mas prosesnya. Ini kan padat karya yang di titik ini. Nggak ada mesinnya. Jadi semua problem-problem-problem itu ketika diidentifikasi hanya pada satu titik atau satu sub-function sehingga itu seakan-akan dilihat sebagai problem organisasi. Loh ini simple. Loh ini satu titik. Kita benar-benar ini titik ini. Akhirnya kita bikin ukuran Pak Tede. Dalam tiga bulan ke depan kapasitas produksi harus naik tiga kali lipat. Kualitas atau jumlah reject harus turun 50%. Yang lain-lain saya lupakan dulu. Saya fokus di sini dulu. Nah baru bikin yang tadi yang saya ceritakan ke Pak Tede itu. Saya bikin indikatornya. Terus kemudian di kompetisi saya bagi beberapa seperti anak perusahaan gitu. Kamu beri nama ini anak perusahaan A, B, C gitu. Setiap anak perusahaan ada kinerjanya masing-masing ditempel kinerjanya. Kan ada punishment, ada pride di situ kan berkecamuk di situ. Kasih reward gitu kan. Dalam tiga bulan Pak Tede, kapasitas langsung tercapai itu. Mantap. Itu pun juga kita harus masuk detail terus berbenah satu persatu, enggak. Hanya menumbuhkan tim ownershipnya tadi, terus kemudian dia punya big way untuk melakukan improvement. Tiga bulan itu timnya sendiri yang bekerja untuk itu. Bahkan akhirnya di tim tersebut itu Pak Tede, kalau besok ada timnya yang enggak masuk. Yang bingung itu timnya sendiri, bukan management. Karena bisa enggak achieve gitu timnya ya. Iya, karena enggak achieve nanti secara tim goalnya gitu. Nah, itu yang uniknya di klien kedua. Kalau kita itu fokus di problem, habis kita. Bayangkan kalau ada 100 problem kan berarti ada 100 solusi yang perlu kita pikirkan. Mantep, mantep. Nah, jadi ya agak unik pendekatan satu klien ke klien yang lain. Tapi ya prinsipnya adalah apa goalnya yang harus kita capai. Itu yang akan membantu kita mengarahkan fokus gitu. Kalau enggak ada goal ya tetap habis waktu kita. Keren banget ya. Itu kalau ditulis jadi buku kira-kira 500 halaman, Pak. Itu Pak, Tede banyak yang menyarankan itu. Tapi kan akhirnya saya juga harus spend waktu. Ya, Bapak harus potong jadi goal kecil dulu. Jangan 500, sepi 100 halaman 5 kali gitu. Shopping gitu ya. Iya, terus 100 halaman dibotong lagi. Jadi 10 halaman, nanti 10 kali gitu. Ya, enggak harus cepat-cepat, Pak. Mungkin 2 tahun lah jadi bukunya. Ya, Pak. Ini masukan perharga ini. Benar, benar, benar. Iya, soalnya ilmunya luar biasa ya. Aku sih melihat begini ya. Jadi yang diceritain, Pak Egi, kalau dalam pemahaman itu kan hal-hal yang mungkin banyak orang sudah kenal ya. Tadi itu aku menemukan banyak relasinya dengan 4DX. gitu ya. Oh, iya. Karena aku non-relasinya dengan itu. Tapi di sisi lain itu kan kasus real. Jadi ada proses. Kalau kita biasanya baca buku dari luar kan berusaha untuk mendeduksi ya. Jadi buku harus di aplikasikan. Tapi kan ini kan mungkin dari bawah juga bisa nih. Oh, siap. Jadi kan kan dari pengalaman-pengalaman terus ketemu di tengah jadi sesuatu yang berbeda. Tadi yang menarik itu cara milih ini ya tuh. Milih pendekatan itu, Pak. Milih pendekatannya. Gimana gitu ya. Jadi yang ini pakai apa, yang itu pakai apa tuh biasanya ada polanya. Wah, itu jadi kira-kira dua bab lah. Nah, itu yang butuh dibantu Pak Teddy tuh. Untuk memperstruktur struktur. Saya ini orang praktisi buang banget ya, Pak. Memperstrukturkannya itu kan untuk perjuangan. Bapak kan ntar lagi dokter itu bisa jadi sertasi. Iya kan. Sertasinya itu kan bisa case study tuh. Iya kan. Case study dari 10 klien. Nah gitu, Pak. Mantap. Siap-siap tadi. Rasya Allah. Saya ini ya ya iman imba ilmu ini. Benar Pak Teddy, benar itu. Iya, saya sulit. Sekalian jadi disertasinya itu yang menangani 10 klien gitu kan. Jadi struktur di sebuah skema. Skema alternatif lah buat business improvement ya kan. Alternatif dari HG orang Malang gitu kan. Ini cara improve business. Bukan HGW ya, atau AABW? Bukan AABW, ini HGW. AHJW dari Malang. Ini skema alternatif untuk business improvement. Nah, keren ya Pak. Bisa berlaku buat fashion, buat food and beverage, buat apa gitu kan APW. Bisa berlaku buat fashion, buat food and beverage, buat apa gitu kan APW. Dari business industry, mantap Pak Teddy. Ini yang baru saya belajar daripada Pak Teddy. Menstrukturnya ini. Saya kalau jadi tulisan itu langsung ini Pak Teddy. Ini, ini gitu. Ada benang merahnya, ada rangkaiannya. Namun kalau yang gak disertasi kan terbiasa. Ya, siap Pak Teddy. Ya ini kan juga insight Pak Teddy. Saya juga akan menghadapi itu kan. Itu udah ketemu novelty-nya tuh Pak. S3 kan disertasinya novelty-nya kan. Udah ketemu tuh. Pak Teddy ini miskualifikasi dokter yang ngomong gitu. Orang Pak. Orang Pak. Semua novelty, ngomong. Wah mantap Pak Teddy. Kita cuma ini aja. Terima kasih jadi santri nih Pak Teddy. Saya juga baru S2 Pak. Baru berjibaku ini sekarang nih. Mudah-mudahan lancar Pak Teddy. Agak menantang lah. Tapi ya apa ya, apa namanya. Tadi ceritanya bagus ya. Jadi aku lihat ternyata yang dulu sering orang bilang sebagai root analysis itu ya. Ya kan itu ternyata ya sangat diperlukan bahkan di bisnis yang menengah tadi itu ya. Karena mungkin di skala bisnis mereka. Kalau di bisnis yang mungkin baru mulai ya. Absentism misalnya itu kan isu yang mungkin nggak langsung terasa ya. Ya. Impactnya nggak berkali lipat lah. Tapi begitu di bisnis yang udah mulai ada skalanya. Satu dua orang yang suka absen itu ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Wah apik gimana. Tapi bayangkan loh Pak Teddy. Kalau kita itu hanya berfokus pada problem. Kenapa kalau absenism? Bikin peraturan perusahaan Pak Teddy. Itu kalau satu solusi. Yang lain. Kapasitas. Terus kualitas gitu. Kan jadi banyak gitu kan. Dan melelahkan. Ya ya ya. Jadi perlu milih ya. Nah tapi poinnya bagus Pak. Masuk gini. Berarti insightku sementara adalah ternyata bisnis itu tiap tahapan, tiap fase punya masalahnya sendiri. Dan membutuhkan leader dengan kapabilitas sendiri ya. Artinya leader itu sebenarnya nggak bisa berhenti belajar ya Pak. Korrek Pak. Korrek. Leader itu never ending ini ya. Jurni ya Pak. Saya aja merasa sekarang ini sudah kerja puluhan tahun. Kalau melihat beberapa leader-leader yang nggak harus di eksternal organisasi lah. Internal organisasi. Oh iya saya masih punya gap gitu. Ya memang benar. Leadership ya never ending. Iya ya. Nanti Pak Egi bisnis. Bagri-nya gede. Terus udah tua. Terus mau kasih anaknya. Anaknya ternyata. Nggak minat ya kan. Udah di penyanyi misalnya gitu Pak lah ya kan. Nah itu banyak loh ke situ Pak Teddy. Iya kan. Itu kan kemarin lagi ya Pak ya. Iya. Beda generasi itu sudah krusial inilah. Kayak apa ya. Kayak kronikal problem lah yang selalu menarik didiskusikan. Itu kan berarti solusinya kan dua Pak ya. Solusinya ya anggaplah di keluarga itu tidak ada yang berminat. Tidak ada yang kompeten ya. Kan berarti kan mungkin dari bawah. Berarti harus disiapin dari bawah. Ini kan nanti ada isu trust di situ ya. Dari bawah disiapin gitu ya. Atau memang kalau dari bawah pun juga ya kualifikasinya masih jauh gitu ya. Berarti kan mesti ngambil dari luar ya. Ini juga ada isu trust juga di situ ya. Iya. Itu ternyata rumit. Iya. Pro konstan itu harus diantisipasi. Aku lihat loh Pak di Jakarta ini ada sebuah sekolah yang menurutku udah besar sekali ya. Karena dia termasuk salah satu perintis di sekolah jenis itu. Dia punya banyak cabang percabang 2000-an. Tapi sampai sekarang tuh ya kepala sekolah itu bahkan mengenangnya nggak ada yang strategik gitu. Masih semuanya dari si fondernya. Satu orang ini bahkan. Satu orang ini bahkan. Wah itu. Itu melelahkan tuh Pak tadi. Aku rasa sih memang ya masih berdirinya sekolah ini mungkin karena amalannya aja sih. Amalannya. Nah itu. Nah dijaga. Tapi secara sistem istriarnya itu. Yes. Yes. Macul langit lah. Macul buminya ya karena langit. Iya karena langit. Iya betul. Akhirnya kita diskusikan kan rana ikhtiar Pak ini Pak. Iya betul. Nah tawakalnya satu hal ya. Tapi ikhtiarnya gimana ya. Yes. Correct. Yes yes. Oke Pak Gih. Ini menarik banget ya. Aku bahkan kepikiran kalau berkenan ini nanti. Serial-serial selanjutnya itu. Mungkin bisa bahas poin per poin ya. Soal tadi goal setting. Asal digali aja Pak tadi. Membuatnya lebih terstruktur aja. Ini kan yang jadi PR gitu. Iya kan. Go setting tuh menarik ya kan. Misalnya anggaplah itu yang approach-nya peregit lah ya. Approach-nya peregit itu pertama goal setting misalnya. Wah berarti kan cara bikinnya gimana. Cara apa namanya. Ngukurnya hitungnya gimana. Karena aku lihat di tempat lain ya goal setting punya ya. Tapi nggak ada yang nge-chiff gitu. Iya ya ya. Itu lain hal Pak tadi. Karena goal itu musni smart. Dan smart itu tidak hanya indah di atas kertas. Specific, miserable itu loh Pak tadi. Itu memang seperti itu. Tapi ya nggak hanya ditulis gitu terus bagus gitu ya. Nah goal itu bisa lebih efektif dan efisien tercapai itu ketika strateginya berkualitas. Nah berarti kan strategi cara pikirnya lagi ya kan. Nanti serial berkualitas. Strategi berkualitas ketika eksekusi terus kemudian ketika learning organisasinya. Apakah action ini memberikan dampak dan sebagainya itu nggak ada ya. Tetap aja strategi berkualitas ya indah di atas kertas. Jadi everyday work-nya ini juga penting juga. Tidak hanya sebatas strategi. Berhenti di strategi. Wah api-api. Wah itu udah jadi tiga apa Pak itu? Everyday work ini panjang Pak tadi. Di situ ada pentingnya adalah gini. Karena ketika goal itu sudah bagus. Strategi sudah berkualitas. Karena yang penting kan how to do-nya terus kemudian impact-nya kan. Nah kalau everyday work-nya kita itu nggak terstruktur. Nggak ada governance-nya. Terus kemudian nggak ada lead measure-nya. Nggak ada learning-nya antara apa. Antara action terus versus impact-nya itu seperti apa. Terus learning-nya gimana. Terus kemudian tidak ada coaching dalam arti capability building-nya. Ya hanya tidak selesai itu goal dan strategi. Ya itu kira-kira kontrak tiga tahun lah sampai ini ya. Buat menerikan bisnisnya ya berarti ya. Setahun awalnya Pak tadi. Setahun aja ya. Hei rotot dek-dekan itu setahun. Kontrak tiga tahun ya kan. Buat menaikkan profit kira-kira empat kali lipat ya kan. Profit itu Pak tadi untuk di beberapa bisnis yang terutama klien saya yang saya tangani. Lebih apa ya Pak ya? Lebih achievable maksudnya. Dan effortnya nggak terlalu tinggi biasanya. Karena apalagi kan saya orang luar Pak tadi. Ketika saya masuk dalam organisasi kan mata saya itu kan gampang. Tidak seperti ketika saya berjibahku dengan bisnis saya sendiri. Kayak kacamata kuda gitu kan. Nah misalnya profit itu secara simpel itu pasti ya untuk apa ya industri-industri gitu ya. Inventory itu pasti kacau. Saya pernah menemukan beberapa klien itu stok itu angkanya bisa ratusan juta bisa MM-an. Itu saya perintil ya apa yang disini tanya. Saya breakdown gitu ya. Datztoknya Pak tadi yang tidak bisa diapak-apakan entah karena rusak entah karena apa. Ya expired gitu-gitu ya. Expired banyak Pak tadi. Bisa ratusan juta bisa puluhan juta gitu. Belum lagi yang ngomongin ini aktif ini slow moving gitu kan. Nah gampang-gampangannya ketika saya ngomong saya fokus gitu aja ya. Di dunia ini aja enggak usah memikir yang organisasi lebih kompleks. Saya buat aja itu nanti setiap item SKU-nya apa itu barang itu turn over penjualannya bagaimana. Lead timenya dia itu ketika saya minta ini barangnya datang butuh berapa lama. Kan saya punya standar berapa yang saya skip gitu. Nah ketika standar apa actual inventory-nya di atas ini kan semua overstock gitu. Ya target saya cuma menghilangkan dead stock, menghilangkan overstock itu sudah jadi duit semua. Wih luar biasa. Nah belum lagi yang strategik Pak tadi. Saya akan hire orang purchasing, orang yang pembelian itu lho Pak tadi. Nah disitulah fungsi strategiknya. Negosiasi supplier, sourcing alternatif supplier, bikin kontrak. Itu kan yang akan menurunkan price secara signifikan. Jadi dari stock, dari pricing itu sudah dampak untuk bisnis. Ini kerasa ya teman-teman ya, ini Pak Eki ini genealogi berpikirnya teknik industri sekali ya. Iya sih, memang background-nya itu Pak tadi. Teknik industri-nya di-HR kan. Teknik industri-nya di-HR kan. Teknik industri-nya di-HR kan. Jadi dia dulu sekolah di HR supaya punya nuansa people gitu ya. Karena saya, bisnis tidak akan pernah juga lepas dari people. Itu anugerah Pak tadi. Jadi saya ngerti strategiknya, ngerti operation management-nya. Plus HR itu membantu banget Pak tadi. Kalau hanya ngomongin prosesnya, bisnisnya, people yang tidak dipertimbangkan, biasanya berat juga. Iya, iya, iya. Oke, mantap Pak Eki. Kita, apa namanya. Terima kasih ya teman-teman ya buat Pak Eki ini yang sudah kasih wawasan luar biasa. Jadi, mungkin teman-teman yang lagi bikin bisnis, jalanin dan selalu settle dan mau shifting itu bisa belajar dari bagian awal tadi ya. Cara shiftingnya gimana gitu ya. Tapi yang kedua, yang teman-teman yang punya bisnis dan merasakan problem seperti yang klien-klien ya Pak Eki tadi alami, itu boleh nanti ngontak gitu ya supaya bisa dapet solusi lah gitu ya. Cuman tadi memang disebut-sebut juga ada yang profesional, ada yang pertemanan ya. Kalau mau dapet yang pertemanan ya pertemanan dulu, jangan langsung minta yang itu. Ya pertemanan dulu dong. Nanti semuanya minta pertemanan ya. Emang teman ya kan. Oke, thank you Pak Eki. Ya Pak Tedi, saya juga berlaku banyak dari Pak Tedi ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.